bagaimana caranya agar kelapa yang kita buat bisa pendek seperti ini kita simak aja ya tutorialnya nah ini adalah bonsai kelapa yang tidak terawat yang mengakibatkan daunnya atau pelepahnya tinggi ini yang akan kita jadikan tanaman menjadi pendek terlebih dahulu kita bersihkan dulu pelepahnya kita bersihkan ini batang bagian bawah tidak dipotong selanjutnya kita pot batang yang tengah yang masih muda sementara yang tua kita biarkan tidak dipotong kembali kita bersihkan lagi kita potong dan saat pemotongan seandainya ada tunas yang kecil kita biarkan jangan dipangkas total hal seperti ini seandainya ada daun yang kecil sudah keluar ketiga daun ini kita biarkan tidak dipotong semua karena kalau dipotong semua biasanya tanaman ini mengakibatkan ini busuk bagian sininya busuk jadi kita biarkan yang dipotong hanya bagian tengahnya saja jika ada tunas yang masih kecil ya jangan dibuang potongnya jangan seperti tadi jadi kita biarkan dua atau tiga pelepah yang sudah tua tujuannya untuk mengurangi resiko busuk nah ini yang sudah tumbuh ini sudah tumbuh sudah keluar satu daun baru sementara daun yang satunya itu sudah terpotong ini pelepahnya lebih pendek nah ini dibiarkan yang yang tuanya disisakan tiga pelepah sementara yang sudah tumbuh nanti jadinya kita akan mendapatkan tanaman bonsai kelapa seperti ini nah hasil dari proses tadi akan menghasilkan tanaman seperti ini ini hasil pemangkasan teknik yang tadi ini pelepahnya terlihat lebih pendek sementara tanaman yang ada di sebelahnya itu tidak dilakukan pemangkasan nah ini tidak dilakukan pemangkasan ini sedikit lebih panjang dari tanaman yang tadi sebenarnya itu yang bisa saya saja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.